Intro Upaya yang dilakukan pasukan pendudukan Israel semakin sulit di calur Gaza. Mereka bahkan dinilai gagal menaklukkan serangkaian serangan yang dilakukan perlawanan Hamas. Hal itu diungkap oleh salah satu jurnalis Israel sekaligus analis politik dan militer Roman Bergman kepada pejabat pemerintah yang tidak ingin disebutkan namanya. Pejabat itu mulainya mengatakan bahwa invasi yang dilakukan Israel di calur Gaza semakin sia-sia. Sebab hingga saat ini tantara Israel justru semakin mengalami kerugian di medan perang. Namun pejabat itu mengatakan bahwa perlawanan harus terus dilakukan. Sementara itu wartawan Israel sendiri berpendapat bahwa kejadian ini sama seperti yang terjadi pada tahun 2006 di Lebanon. Dimana Israel mengklaim memiliki senjata yang cukup untuk menghancurkan pasukan Hezbollah. Namun kenyataannya Israel terus mendapatkan tekanan yang luar biasa. Bahkan urusan militer itu sama sekali tidak segan mengatakan bahwa pasukan pendudukan Israel kemungkinan besar akan mengakhiri pertempuran bersenjata putaran pertama mereka tanpa mencapai tujuan pertama agresif mereka di calur Gaza. Dia mengatakan bahwa IOF kemungkinan akan mundur tanpa sepenuhnya menghancurkan kemampuan roket perlawanan Palestina dan secara signifikan merusak jaringan terowongannya. Brickman juga mencatat bahwa sudah jelas sejak awal bahwa pasukan pendudukan Israel tidak akan mampu memulangkan tawanan mereka melalui kekuatan senjata. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!